Selamat malam Selamat malam Selamat malam Karena Pembicara yang hebat malam ini Sudah kumpul semua jadi Mungkin kita bisa mulai aja Pertama-tama terima kasih kepada Pak Haya Setiaan Maja Bu Vera Eflin juga Pak Lokeho Sudah bersedia hadir di malam ini Jadi seperti biasa teman-teman Ini kita tiap kuarter ada ngobrol-ngobrol Di sosial media Bersama Pak Haya, Bu Vera Dan bintang tamu yang luar biasa hari ini Pak Lokeho Nah pertama-tama saya ingin mengucapkan nih Pada manajemen BCA Atas hasil laporan keuangan yang sangat luar biasa Di first half 2023 ini BCA kembali membukukan laba Naiknya plus 34% Dibandingkan tahun lalu Dan kita kemarin udah melihat Saham BCA sempat menyentuh 9400 atau another all time high Congratulations Pak Haya, Bu Vera Atas kerja kerasnya Serta jajaran direksi Dan karyawan Di BCA Nah mungkin Pertanyaan pertama nih Kepahayaan Gimana Pak Kesan dan pesannya nih Untuk first half 2023 ini Apa sih yang bisa Yang bisa bikin saham BCA ini Bisa menyentuh Profit tertingginya All time high lagi gitu Resep-resepnya apa Pak? Di tengah kondisi Makroekonomi yang Bisa dibilang selama first half 2023 ini Cukup menantang Jadi dua ya Saya pikir ya Kalau boleh saya sedikit share Pertama fundamental Kedua mungkin dari segi Kacamata investors ya Dari fundamental Saya pikir ya kan Relatively Jujur kita Belum menaikkan suku bunga Pak Kecuali Yang Dikaitkan dengan Jaibor Terus ada yang Dikaitkan dengan Deposit rate ya Itu ya pasti naik ya Interestnya Tapi untuk Misalnya bunga SME Commercial Corporate yang lain Itu kita gak naikin Dan juga Kita Untuk Consumer loan Nanti saya sedikit Banyak cerita tentang Consumer loan kita Itu juga Relatively kita Tahan Interest rate nya Bahkan ada yang Lebih murah Dari sebelumnya Nah Cost of fund Relative kita 80% itu dari Kasa Jadi relatif memang Rendah Meskipun kita Gak bisa denied juga Cost dari operation itu Kita lebih tinggi Dari bank-bank yang Hanya nampung deposit Kalau deposit kan Cuman sebulan Tiga bulan Baru kerja istilahnya Kalau kasa itu Tiap hari Harus sediain Kasir Transaksi Meskipun Sebagian besar digital Paling berat itu Adalah cash Karena Bagaimanapun Kalau kita bicara Kasa ya Current account Saving account Orang akan Bicara cash Store Atau tarik Untuk yang Jumlah-jumlah Relatif Kecil Kita bilang Saiz kecil Tergantung kartu Itu bisa 10, 20, sampai 50 juta Per hari ya Itu mereka bisa Masuk keluar dari Mesin CRM Kita ya Kita Salah satu yang Aktif menyediakan Mesin CRM Jadi Kalau dulu ATM cuman tarik aja Sekarang bisa Store Jadi Untuk daerah-daerah Pertokohan Yang banyak Pengusaha Itu senang Jadi mereka Nggak usah Jauh-jauh Kumpulin uang Karena kita Nggak bisa juga Menolak Bahwa masyarakat Kita ini Masih cash Society Masih banyak Yang Cash Meskipun Sudah ada Opsi-opsi E-wallet Digital Dan lain-lain Tapi Namanya uang Tunai Tetap ada Nah untuk Pasar-pasar Dan untuk Outlet-outlet Tertentu Mereka tuh Jualan cash Nah Akhir-hari Mau nyetor kemana Kalau ke bank Mungkin harus Nunggu besok Ini langsung Sore itu 24-nya mereka Setor di CRM kita Balance langsung Update gitu Jadi ini suatu Fleksibilitas Tapi Tidak terhindar juga Orang yang jumlah besar 500 juta Ya dia mabok Nggak bisa masuk Mesin ATM kan 1 miliar 2 miliar Ada keperluan Seperti itu ya Nah ini Mau nggak mau Mereka harus tarik Dan setor Ke cabang Ini yang merupakan Pelayanan di cabang Yang terakhir itu Hanya 0,3% Jadi 99,7% Itu semua Out of the brand Termasuk ATM, EDC Kemudian digital-digital Kita jadi Cost kita tuh Sebenarnya luar biasa Efisien Makanya kalau You lihat Cost efisiensi BCA Itu di level 32%an Kalau nggak salah ya Nah ini Sejarah ya Dulu Saya tuh target Jujur aja Di bawah 50% Jadi kalau 48, 47, 46 Saya bilang udah baik Nah sekarang Ya kayak Ngimpi juga Bisa 30an persen Gitu ya Efisiensi itu Betul-betul Luar biasa Nah itu sedikit cerita Jadi dari Net interest margin Kita masih cukup tebal Di atas 5% Mendekati 6% Jadi ini suatu hal yang Betul-betul Secara fundamental Kita bisa membuktikan Bahwa dari segi Cost of fund yang rendah Itu generate Interest income Spread yang bagus Dari loan yang sangat Safe Dan apalagi kita Tidak naikkan bunga Kan orang selalu Kalau bunga naik Selalu Senewan Wah NPL Nambah berapa Nah kita nggak naikkan bunga Jadi aman dan Pasti Terrefleksi di NPL kita ya NPL kita kan juga Membaik Lar kita hanya 8,7 Nggak kebayang Waktu awal COVID Kita sampai mendekati 20% Itu bisa drop Ke 8,7 Nah Untuk coverage Ratio-nya pun Sudah 61% Meningkat terus Jadi kita main aman Lar itu Kita pikir Ini udah mendekati Intisarinya nih Mungkin akhir tahun depan Atau Februari awal Itu akan di-stop Relaksasi Nah mau nggak mau Kita harus betul-betul Membukukan NPL Atau udah back to current ya Nah ini kita bisa jaga Hanya 8,7% Dengan 61% Coverage Ya jadi udah Lebih dari cukup Untuk menyediakan Pada saat nanti Kita harus di-create NPL Nah Artinya dari segi Cost of an kita murah Dari segi landing rate Kita secure Ini terbukti sekali Plus fee-base Fee-base memang ada tantangan ya Mungkin dengan ada BI fast itu ada Beberapa Fee-base kita turun Tetapi in term of number Fee-base itu tetap Melejit ke atas Ada API Ada Virtual account fee Ada Untuk top up fee Jadi banyak sekali Fee-base yang kita dapat Nah ini semua pada akhirnya Membuat kita punya Profitability itu bagus Nah Kalau ditanya juga Tentang harga saham Saya juga nggak berani Berkomentar Sebagai orang dalam Kita nggak berani berkomentar Tapi kalau saya evaluasi ya Kita lihat Investor luar Khususnya Yang lebih dari 40% Yang memiliki Saham BCA Itu adalah Long term investment Ada yang Trader-trader itu ada Yang hit and run Tapi relatif sedikit Kebanyakan dari University fund Dari insurance Dari pension fund Ya relatif mereka itu Dana jangka panjang Artinya Hold and hold Kebanyakan Kedua Banyak dari Reksadana Reksadana juga Merasakan bahwa Kalau mereka Collect equity Karena kita Market cap terbesar Di Jakarta Di Indonesia ya Jadi mau tidak mau Harus punya koleksi Nah Ini menyebabkan Bahwa favoritisme Untuk saham BCA Cukup banyak Ini kita evaluasi Nah Untuk investor jangka panjang Jangan sedih juga Bukan hanya mengharap Capital gain Mereka tuh dapat Interim dividend Nggak banyak loh Perusahaan yang membagi Interim dividend Kemudian final dividend Kita naik sampai Kalau nggak salah 62% ya Saya pikir itu Merupakan suatu Appetizer Yang bagus sekali Untuk long term investor Karena Nggak ngarep Cuma capital gain Ada cash flow Yang bisa Dia dapat setahun Dua kali Ini luar biasa Bagi mereka ya Karena mereka juga Butuh cash flow kan Daripada mereka jual Lebih baik Dapat dari sini Meskipun Kita akui Nggak besar Tetapi itu Cukup significant Kalau mereka Hold cukup banyak saham Nah Kalau kita melihat Faktor-faktor itu Maka ini hukum Supply and demand Supply-nya sendiri Itu relatif terbatas Demand-nya banyak Retail juga Yang kita ingat Mungkin Satu dua tahun yang lalu Retail investor Cukup aktif juga Masuk Mereka juga nunggu Berapa kali mereka Ketinggalan kereta Istilahnya Artinya gini Waktu saham itu naik Ya orang nggak beli Begitu koreksi Nah orang pikir Ah koreksi lebih dalam Lebih dalam Dia tunggu Eh belum sampai dalam sekali Udah rebound ke atas lagi Melebihi dari sebelumnya Waktu dia take profit Nah ini jadi bikin Mereka senewan Kalau begitu Udah turun lumayan banyak Wah beli dulu lah Sebagian-sebagian mereka beli Jangan sampai Ketinggalan kereta tadi Gitu Pak Jadi Hal itu menyebabkan Supply and demand Supply-nya itu relatif sedikit Demand-nya besar Dan juga kalau ada Pemain asing Pemain lokal Juga banyak yang bisa tangkep Jadi faktor fundamental kita Kita bersyukur Terima kasih Untuk semua Stakeholder BCA Juga seperti Pak Loh Hebat Terima kasih Pak Dan teman-teman semua Terutama karyawan BCA Yang luar biasa Membackup kita Kita ada semboyan One BCA Jadi selalu kita kerjain Barang-barang Teamwork yang solid Hubungan antara karyawan Yang mesra dan baik Itu menyebabkan Kita punya Suatu culture yang solid Karena ini penting sekali SDM itu salah satu Yang terpenting juga Di samping digitalisasi Meskipun nanti Kalau ada yang mau tanya Tentang isu-isu terakhir Terakhir saya juga Menyediakan waktu Untuk memberikan penjelasan Sementara Supaya jangan mendominasi Itu dulu ya Pak Andre Terima kasih Thank you Pak Yaya Atas pencapaiannya Sangat luar biasa Nah mungkin sebelum ke Pak Loh Mungkin ini Bu Vera Ada pengen Mengucapkan sesuatu Tentang highlight Apa sih sebenarnya Yang bikin BCA ini Performanya tetap moncer nih Sampai first half 2023 Kan kita tahu lah Story-nya Lone growth Sempat sedikit melambat Atau nih Atau apa nih Bu Buat teman-teman disini Yang pengen belajar Laporan keuangan fundamental Kalau bisa lihatin Laporan keuangan perbangan Apa sih Bu Terima kasih Selamat malam Teman-teman semuanya Sebenarnya dijelaskan Pak Yaya Itu tadi udah komplit banget Menjelaskan BCA Saya tambahkan sedikit aja Tips melihat bank Sebuah bank itu memang harus sehat Agar bisa tumbuhnya Sustainable Sehingga kalau kita investasi Di bank tersebut Anda tidak kaget-kagetan Karena kita tahu Ekonomi juga tidak Tidak lancar terus Ada kalanya Ekonominya juga bisa turun Inflasi yang bisa naik Dan sebagainya Jadi kadang juga Istilahnya kita cycle Bisa short juga di Indonesia Nah melihat BCA Ada beberapa hal Saya lihat Selain tadi Pak Yaya udah tambahkan Yang Pak Yaya sebaiknya itu Semua daging Jadi di BCA LDR kita dikisaran 65,7% Salah satu yang terendah di industri Artinya apa? Liquiditas yang sangat tinggi Untuk di BCA Kesempatan kita tumbuh ke depan Itu luas sekali Terutama Ekonomi tumbuh terus Kita juga Bank BCA juga akan tumbuh terus Karena liquiditasnya masih cukup banyak Kedua Modal Tidak semua bank punya modal yang kuat Di BCA modal kita seluruhnya itu Modalnya dari Akumulasi laba Itu luar biasa dari BCA Kita tidak pernah write issue Tidak pernah minta pinjaman dari pemegang saham Dan sebagainya Jadi modal itu Kita salah satu tertinggi Untuk ukuran bank besar 29,5% Dan akumulasi modal pure semuanya dari Kinerja Artinya dari laba yang dikumpulkan dari tahun ke tahun Ini luar biasa Rekening BCA Tahun per Juni itu mencapai 30 juta Tumbuh 20% Ini year on year Pertumbuhan 20% rekening itu luar biasa Dan satu lagi yang enggak Kalau penting itu transaksi mobile banking Mobile banking memang salah satu andalan Untuk nasabah bertransaksi hari ini Karena mudah Dan dapat dilakukan kapan aja Nah khusus transaksi mobile banking Tahun ini kembali tumbuh 44% Tahun lalu Rekod yang seperti ini juga Dan transaksi value dari mobile banking juga tumbuh 25% Jadi ini juga yang mendorong Kenapa kasar BCA itu luar biasa Kasar kita itu 80,7% dari total funding Jadi inilah beberapa indikasi Teman-teman kalau mau lihat Kekuatan sebuah bank Ada di likuiditas pasti Kedua ada di modal Dan modal itu dari mana? Kalau BCA modal itu dari akumulasi laba itu sendiri Nasabah tumbuh terus kita 20% tadi ya Dan yang terakhir ingin saya sampaikan Tadi Pak Yahya sempat singgung LAR LAR itu adalah apa? Kredit yang direstrukturisasi Terutama selama pandemi Kita tahu selama pandemi Banyak usaha tidak bisa jalan Karena kita semua beraktifitas di rumah Nah di industri perbankan LAR itu pada tahun 2020 Mencapai hampir 25% ke atas Di BCA kita paling tinggi 19,8% Hari ini LAR BCA sudah single digit Tadi Pak Yahya singgung 8,7% Saya bandingkan dengan beberapa bang Kita satu-satunya yang pertama turun ke single digit 8,7% Nah CKPN yang sudah dibentuk Bang itu perlu CKPN teman-teman Itu menentukan karena tidak semua resiko kredit itu kan lancar CKPN yang kita bentuk untuk LAR Hari ini sudah 61,6% Coverage istilah coverage ratio Tahun lalu 47,9% Jadi ini peningkatan yang luar biasa Artinya kita siap menyingkapi segala fluktuasi di ekonomi Jika LAR ini memburuk seperti ini Terima kasih Luar biasa penjelasannya Jadi buat teman-teman yang mungkin sedikit rekap lah ya Jadi memang kalau di saham perbankan ini Sebenarnya ya mirror atau cembin dari perekonomian Indonesia ya Jadi kalau semua perbankan membaik Ya berarti ekonomi Indonesia membaik Dan ini terbukti dengan BCA Yang sudah mencatatkan pertumbuhan kinerja Sangat luar biasa Berarti indikasinya ekonomi kita fine-fine aja Nah ini teman-teman disini sudah banyak yang menungguin Pak Lo untuk bicara nih Nah karena tema malam ini adalah saham fundamental Semangat 45 Dan kita tahu lah Pak Lo kayak mau ini kan Wah value investor gitu Dan kita tahu lah saham BCA Sebenarnya sorry nih Pak Ayah Bu Fera memang sudah mahal juga gitu ya Di kalangan investor gitu Nah buat Pak Lo nih sebagai value investor gitu Saham BCA masuk ke universe Pak Lo gak sih? Atau ada kriteria tertentu gak? Kalau misalnya Pak Lo ini mencari wonderful company Dengan harga yang bisa dibilang dengan cukup mahal Seperti BCA apakah masuk kriteria atau gak termasuk kriteria Pak? Mungkin bisa di-share Pak Mindset sebagai value investor Ngeliat saham seperti BCA Yang harganya valuasinya mahal Tapi kinerjanya naik terus Pak Pertama-tama saya mau mengucapkan selamat kepada Pak Yahya dan Bu Fera BCA sudah mencetak laba di semester pertama ini 24 triliun lebih Selama 23 tahun BCA labanya terus bertumbuh, meningkat Luar biasa sekali Bahkan tadi Pak Yahya mengatakan Laba itu meningkat Tanpa menaikkan suku bunga pinjaman Itu yang luar biasa lagi ya Labanya bisa meningkat 34% tanpa menaikkan suku bunga pinjaman Memang BCA itu adalah bank yang paling dihargai di Bursa Efek Indonesia Karena punya nilai yang paling dihargai, paling tinggi yaitu lebih kurang 1.142 triliun Jadi dari semua perusahaan yang listed di Bursa Efek Indonesia Harganya yang termahal atau yang paling dihargai di Bursa Efek Indonesia adalah BCA Karena harganya pada saat ini mencapai 1.142 triliun Tapi BCA itu selama 23 tahun ini terus bertumbuh Sudah membuat para pemegang sahamnya di Indonesia maupun di mancanegara sudah mendapatkan keuntungan Apalagi tadi Pak Yahya mengatakan mereka adalah long term Berarti mendapatkan keuntungan yang luar biasa sekali ya Kalau kita lihat sejak IPO 1.400 dan sudah split menjadi 40 Kira-kira 360 ribu pada saat ini Yaitu ada capital gain sebesar 26 ribu persen Jadi BCA ini adalah wonderful company Wonderful company Orang-orang yang pegang saham BCA adalah orang-orang yang beruntung Apalagi yang long term Pasti mendapatkan keuntungan yang besar sekali Kira-kira gitu Pak Nah Pak Lo, kalau misalnya harga sudah mahal gini nih Sebagai value investor Menarik nggak sih Pak di harga seperti ini gitu kan Kadang-kadang pertanyaannya Ini saya tadi sambil baca aja sih Banyak yang nanya Oh BCA bagus sih tapi harganya sudah mahal gitu Mungkin ada saran nggak Pak Buat teman-teman yang pengen cari company yang kayak BCA Terus tapi pengen beli tapi harganya mahal gitu Mungkin apa sih Pak yang biasa dilakukan Kalau misalnya harga company Sudah mahal tapi sebenarnya bagus terus Pak Masa kita mau mendapatkan BCA Wonderful company mau harga murah Ya tentu tidak ada Tidak ada Menurut saya harga sekarang sudah Sudah sangat baik ya Kalau kita lihat Sudah apa Semua orang pemegang saham sudah mendapatkan cuan dari BCA Jadi memang Karena BCA adalah wonderful company Yang cuannya besar sekali Dan labanya sudah 23 tahun bertumbuh Tentu saja tidak bisa mendapatkan Mengharapkan BCA di harga yang murah Pak Sudah harga yang wajar seperti itu ya Jadi teman-teman nih buat yang nanya BCA Kapan harganya Tadi saya baca ada yang BCA jadi setengah kali BBV Wah kalau BCA jadi setengah kali BBV Saham yang lain bagaimana saya jadi khawatir Kalau tiba-tiba BCA jadi setengah kali BBV itu Jadi yang lain bisa jadi berapa gitu Jadi saran yang cukup bagus dari Pak Lo Nah mungkin saya balik lagi nih ke Pak Yahya gitu ya Pak Yahya kan ini ya banyak yang nanya-nanya gitu Suku bunga BI kapan turunin gitu Biar katanya long road bisa jalan lagi gitu Buat Pak Yahya sebenarnya ada view gak sih Pak Kapan sih sebaiknya BI harus menurunkan interest rate Kayaknya banyak yang gak sabar gitu BI harus turunin interest rate Karena kita lihat berita di luar negeri Banyak yang udah bilang disinflasi Inflasi udah rendah gitu Ada view gak Pak Kapan sih BI harus turunin suku bunga Dan impactnya ke BCA itu seperti apa Ya thank you Thank you Pak Andri Ya saya kira ya Di dunia ini hampir semua negara Ngelihat bagaimana perkembangan suku bunga di Amerika Cuma satu negara yang bandel Jepang Tapi ya mereka merasakan sekali Yen itu dari 110 bisa terdepresiasi Sampai 149 atau 40 30% depresiasi Yen Nah bandingkan rupiah itu paling juga 8-10% Sejak 14.200 sampai sekarang mungkin 15.200-15.000 ya Jadi kita lihat perbedaannya Dan rupiah selama ini juga naiknya Cuma 225 basis point Kalau dibandingkan Amerika yang sampai 525 atau 550 basis point ya Kenaikannya Dan disana masih ada ekspektasi Kenaikan lagi Nah kalau kita Kalau saya lihat tahun ini relatif kita udah Flat ya Interest rupiah Nah kalau dikatakan kapan kita turun Ya mungkin saya pikir Kalau signal dari Amerika itu sangat kenceng Bahwa September itu terakhir Lalu biasanya Sesudah topnya juga gak langsung turun Biasanya mungkin dalam 6 bulan kemudian ya Baru ada penurunan Itu ekspektasi kita mungkin Di sekitar Juni Mungkin paling cepat Maret Dan kalau normal itu Juni tahun depan Amerika mulai turun Ya ekspektasi kita ya Bisa juga kalau mereka lihat Waduh masih berat menghadapi inflasi Mereka bisa tetap menahan itu gitu Bisa aja Ini nobody knows lah ya Kita hanya berandai-andai Kalau misalnya Maret sampai Juni Mereka turun Nah saya pikir gak lama dari itu Atau bahkan bisa sebelum itu ya Mungkin di awal-awal Januari Kalau memang likuiditas cukup Untuk Biasa down growth Terus sama Kita juga kan Kita adalah terus menjaga Terus tetap baik Kalau cash flow itu cukup Likuiditas di pasar cukup Maka setiap bank itu akan Bisa siap untuk menaikkan Pinjamannya Nah kalau itu terjadi Mungkin baru awal tahun depan Saya pikir awal tahun depan Atau Kalau paling lambat Juni ya Rupiah itu mungkin bisa Mengikuti Interest rate di Amerika juga Banyak Menurun ya Jadi kalau saat ini Rasanya sih Belum Dan Bagi bank-bank yang Rata-rata kuat Di kasa Itu paling kita akan Meng-adjust time deposit kita Kita sesuaikan Dan jaman ya Mungkin karena kita juga Waktu interest naik Naik Kita gak naikkan Yang akan terpengaruh Itu paling labor Nah cuman Sedikit tambahan juga Bagi kita ya Kalau kita melihat Situasi seperti yang Sekarang Profit kita juga Bagus Itu Tadi saya katakan Tidak naikkan Suku bunga pinjaman Tetapi ya Penempatan di Bank Indonesia Kan naik Kemudian di SBN FR Itu juga semuanya naik Jadi kalau kita lihat Itu semua Mendapatkan hikmah Buat BCA Nah itu Kenapa profit kita bagus Jadi gak ngoyo Dari pinjaman Tetapi dari yang lain Likuditas kita Kita tempatkan Udah cuan lumayan Jadi saya pikir Seperti ini Kedepan kita juga Ada situasi Kedepan Strategi kita Adalah coba Men-shift Dari BI Meskipun saat ini BI cukup menarik ya Penempatan di BI Mungkin sebagian-sebagian Kita akan pindahkan Ke FR Kedepannya Karena kita mengharapkan Pada saat interest rate turun Hari-hari Bisa cuan Ibu Fer Pas-kipas lagi saat itu ya Jadi saya pikir Itu beberapa hal Tentang sekubung Mungkin tadi Sedikit aja komentar Mengenai saham yang Tanda petik Udah mahal Tapi company bagus Ibarat rumah Di menteng Dan di pinggiran kota Bedanya gitu aja Kalau rumah di menteng Kan memang ya Mahal gitu Kalau di pinggiran kota Kan ya bisa Cipi-cipi Tiba-tiba ada Di buka tol Bisa naiknya kencang Tapi siapa yang bisa Menduga itu Itu kira-kira Begitu aja Oke Very good insight Nah Buat Bu Vera nih Mungkin lanjut ke Bu Vera Nah Kalau kita lihat nih Kemarin ada analisa Oh beban operasionalnya BCA naik terus gitu Cuman Kan kadang-kadang Kalau kita lihatin perusahaan Yang biasanya dilakukan Itu kan sebenarnya Ya kalau misalnya Covidnya gak bagus Ya dipotong OPEX gitu Nah mungkin bisa share Gak sih Bu Vera View-nya kenapa BCA Sebenarnya walaupun Ekonomi bisa dibilang Ya dibilang gak bagus sekali Tapi gak jelek sekali Masih tetap meningkatkan OPEX-nya Bu Mungkin Resetnya apa sih Bu Di saat Ekonomi lagi menantang ini Bu Vera Terus untuk mengejut Biaya operasionalnya BCA Biaya operasional itu Di dalam biaya itu Selalu kita lihat Ada good cost Ada bad cost juga Kalau good cost itu adalah Sesuatu Kalau kita investasi Karena itu kita Ekspetasi bisnisnya tumbuh Jumlah transaksinya juga tumbuh Dan bank juga harus melihat jauh ke depan Jangan kita setelah transaksi tumbuh Baru kita pikir Kita perlu investasi di kapek Seperti apa Dan sebagainya Karena dunia sekarang Untuk bertransaksi Kita gak bisa Lengah lagi 99,8% Transaksi itu melalui digital Dan mobile banking sendiri Plus internet banking itu Sudah 91% Dari total transaksi ATM di kisaran 9% Jadi kalau kita gabungkan itu Itu banyak dilakukan Transaksi sebenarnya Secara digital Nah disini BCA harus menyingkapi Dengan banyak sekali Inovasi Kreativitas Agar selalu terdepan Terdepan Dan nasabah merasakan Layanan yang lebih baik Nah investasi kami Yang kami lakukan Banyak sekali Tentu di teknologi saat ini Kalau kita lihat 5 tahun lalu Investasi di teknologi Dengan hari ini Udah jauh sekali Tahun ini Kapek 8,7 triliun Kita perkirakan Kita tambah Satu data center Tahun ini akan live Kenapa? Bukan karena hari ini Udah penuh data center Tapi kita menyingkapi 3-5 tahun ke depan Seperti apa? Nah disini kita juga Menyingkapi bahwa Mengukur efisiensi Sebuah bank Itu teman-teman Nggak usah susah-susah Lihat salah satu Cost to income ratio Tadi Pak Yaa sebutkan Kita 32,9% Pada tahun 2019 Sebelum COVID Cost to income ratio BCA Itu 43% Dan kita Nggak lalu Lakukan Cut cost Tidak Yang saya lihat Adalah investasi Spending kita itu Untuk apa Kalau spending itu Kita untuk Menyingkapi Pertumbuhan bisnis Memberikan layanan Yang lebih baik Itu harus terus Kita lakukan Nah disini Kalau kita lihat Cost per transaction BCA itu Turunnya luar biasa Dalam 4 tahun terakhir ini Nah pertumbuhan Transaksi sendiri Mobile banking Per year on nya 40% Itu kan luar biasa Jadi Anda bisa bayangkan ya Cost per transaction Yang di generasi Setiap hari itu Itu turun terus 2018 Saya ingat Sehari Jumlah transaksi Per hari itu Di bawah 28 juta Hari ini Picknya kita Sudah 140 juta Transaksi 60% Nasabah baru Onboarding nya Sudah lewat Mobile banking Itu kan efisien sekali Dan cepat sekali Nah disinilah Kami melihat Investasi kami Melalui digital itu Tidak boleh Kita lengat Salah satunya Halo BCA Pasti semua orang Pernah-pernah Benar Halo BCA Dan menghubing Halo BCA Kita nambah Satu lokasi Halo BCA Lapa Tahun lalu Dan hari ini Kita ada 4 ribu Lebih Caller Yang ready Menjawab Apa Kebutuhan nasabah Setiap hari Itu kita Doublekan Kapasitasnya Kenapa Karena kita melihat Kalau transaksi yang banyak Melalui digital Nasabah perlu tahu Perlu konsultasi Yang pasti melalui digital juga Jadi itulah Salah satu Bagaimana kami melihat Cara spending Di BCA Oke jadi teman-teman Oke kalau boleh ya Jadi gini Orang selalu Melihat ini Sudah digitalisasi Tidak perlu cabang lagi Tidak Ternyata Kita find out ya Bisnis bank Adalah jasa Ya kalau You taruh duit Di bank 10 juta 20 juta 50 juta Mungkin Who cares lah ya Tapi kalau orang Sudah taruh duit Milyar-milyar Ratusan miliar Dia perlu Contact person Tidak mungkin Dia lepasin begitu aja Tanpa dia kenal Orang-orang cabang kita ya Kredit-kredit besar Tidak mungkin Tanpa cabang Jadi kita Tetap masih buka cabang Meskipun Jauh berkurang Dulu satu tahun Bisa 100 cabang Sekarang mungkin 20 cukup lah Tetapi kita lihat Setiap cabang yang kita buka Dalam satu tahunan Udah cuan istilahnya Kenapa? Karena memang Kita butuh Tetap kontak Halo BCA Kita berani invest Seperti itu Kenapa? Karena nasabah kita Dari dulu Di bawah 10 juta Sekarang udah 36 Juta rekening Nah Bagi apa Semua bisa datang ke cabang? Tidak mungkin Harus punya Contact center Yang 24 jam Begitu ada masalah Contact Begitu ada hoax Hoax bisa tanya Nah ini kan sekarang Jaman hoax Siapa yang bisa Segera menjelaskan? Ya Contact center kita Maka itu 4.024 jam Mereka Ini adalah Salah satu Sukses Daripada Digitalisasi BCA Digital untuk Millennial oke Tapi bayangkan Nasabah BCA Dari 17 sampai 95 tahun Bahkan ada yang 100 tahun Gak mungkin Semuanya Digitalize Bisa paham sendiri Dengan gadget Pasti perlu Sambadi yang nolong Disitulah Peran daripada Contact center kita Jadi itu Sebagai gambaran Pak Dan tadi ya Data center Kita bikin Untuk Lebih amannya Kita bikin sendiri Kita kelola sendiri Security system Kita terus tingkatkan Untuk jaga Nanti kalau Mau ditanya Tentang Bagaimana kita Menjaga Silahkan Boleh ditanya Thank you Oke luar biasa Apa ya Yang vera Atas Ini Siasi digitalnya Nah ini Balik lagi nih Ke Pak Oke Ini kan Pak Kita lihat IISG Sebenarnya Ragingnya Kalau dibandingin Dengan tahun lalu Segini-segini Aja gitu ya Pak Nah terus Tahun depan Udah mau pemilu Mungkin Pak Lo Ada view gak sih Pak Di saat IISG Kayak gini Saham-saham Mungkin di luar perbankan Itu masih banyak yang murah Atau Atau gimana nih Pak Ada view gak Apakah IISG ini masih berprospek Kedepannya Karena Saya perhatikan IISG juga Untuk saat ini Mentoknya di 7 ribu terus nih Pak Mungkin Ada view Bisa bantu teman-teman Gimana cara Nihat IISG Kedepannya Pak Pasar modal Selalu Selalu Berprospek ya Tidak pernah Tidak Berprospek Kalau tidak berprospek Semua investor akan Keluar dari Pursa efek Indonesia Tentu Selalu berprospek Menjelang pemilu ini Biasanya saya Ketika membeli Sebuah perusahaan Sebuah perusahaan Saya tidak kaitkan Dengan Pemilu Saya tidak kaitkan Dengan ekonomi Sosial Dan politik Jadi saya betul-betul Melihat kinerja perusahaan itu Bagaimana Dengan Tata kelolaknya Bagaimana Dengan bidang usahanya Bagus atau tidak Bagaimana Labanya Besar atau kecil Tentu yang labanya kecil Saya tidak mau Beli Apakah Labanya itu bertumbuh Dan valuasinya juga Wajar Tidak mahal Seperti itu Jadi Ketika saya Membeli Dan Biasanya Yang saya lihat Setelah selesai Pemilu Biasanya Harga saham itu Pada Naik Pada meningkat Jadi saya Ketika membeli Saham Suatu perusahaan Tentu Saya tidak melihat Dikaitkan dengan Pemilu Ekonomi Sosial Dan politik Saya betul-betul 100% Melihat Kinerja Dari perusahaan itu sendiri Kinerja dan valuasi Dari perusahaan itu sendiri Begitu Pak Andre Ya luar biasa Pak Loh Nah Ini nih Mungkin saya kasih pertanyaan Yang cukup benar nih Misalnya Pak Loh nih Kalau BCA Itu harganya Tidak semahal sekarang Faktor apa sih Yang dilihat dari BCA Kalau misalnya Pak Loh Mau beli Kalau misalnya harga Bukan masalah Apa tuh Pak? Ya Tentu Yang saya lihat adalah Kinerja masa lalu Ya kinerja masa lalu Kalau kita lihat 23 tahun yang lalu Ketika IPO Tahun 2000 Sampai sekarang Kinerjanya Meningkat 26 ribu persen Ada Memberikan Capital gain 26 ribu persen Dan Itu juga Didukung oleh Fundamental perusahaan Kinerjanya meningkat Labanya terus Meningkat Selama 23 tahun Tentu Yang diharapkan Yang dilihat adalah Masa lalu Tentu Kita investor Mengharapkan Kinerja masa lalu Itu terulang Di masa yang akan datang Itu Melihat kinerja masa lalu Dengan harapan Kinerja masa lalu Itu bisa terulang Di masa depan Jadi Kalau 23 tahun yang lalu Sudah menghasilkan Capital gain Kepada investor 26 ribu persen Diharapkan 23 tahun Kedepan Terjadi hal yang sama Investor Terbisa cuan 26 ribu persen Lagi Demikian Pak Andre Wah luar biasa Jadi ini teman-teman Saran yang sangat Bermanfaat nih Kalau buat Teman-teman yang lagi Screening saham Pengen cari company yang Seperti BCA Mungkin bisa dikasih tau Kita juga Kita pengen invest Bisa ada Soalnya BCA itu One of kind loh Di ISG gitu Mungkin saya track kinerjanya Bersaing lah Sama Apple Bersaing sama Google Yang harga kinerja sahamnya Luar biasa Nah kembali ke Pak Yahya nih Kemarin saya sempat Scroll and scrolling Social media gitu Rame-rame Banyak yang Atas namakan BCA Ada Kecelongan data lah Kemudian banyak yang Kirim malware Mungkin Pak Yahya bisa Assure teman-teman Di sini enggak Gimana sih Dari BCA Cyber Security Team Ini memprotek Data privacy Dari teman-teman Di sini Agar Semua data-datanya Atau balance-nya itu Enggak dicolong oleh Para penjahat cybercrime Apalagi sekarang Banyak sekali Cybercrime melalui Whatsapp Melalui Instagram Atau misalnya Channel social media yang lain Ya terima kasih Pak Andri Saya coba address Ini dulu ya Jadi gini Data BCA itu Bisa kita lihat Data Di dalam BCA Dan data BCA Yang oleh Para nasabah Karena Ada yang namanya Pising Social engineering Kemudian ada Malware Di PC Ataupun di HP Mereka terutama Yang Android Ya Itu Anytime Datanya bisa diintip Sebenarnya Dan bisa diambil Ya Itu yang Di luar Kemampuan kita Untuk jagain Hanya satu Yang paling aman Yaitu Sering-sering Ganti password Karena Waktu itu Anda Maka Mbanking Ataupun My BCA Ada user ID Ada password Jadi kalau password Dari diganti Pasti Tidak bisa lagi Nah Saya Agak Dinaik ya Bahwa Kalau Kita baca Berita Ada di dalam BCA Insiders Menurut saya Enggak Kenapa Karena Mereka Hacker Hacker Itu Betul Bisa masuk Kedalam Security Sistem Kita Mereka Pasti Pertama Akan Ransomware Akan Minta BCA Tebus Dan Semua Data-data Kita Di Encrypt Dan Kita Tidak Bisa Apa-apa Itu Betul Itu Berarti Mereka Sudah Masuk Dan Mengkunci Data-data Kita Saat ini Tidak Begitu Yang Terjadi Adalah Karena Dari 2020 2021 2022 Begitu Banyak Nasabah Nasabah Mohon maaf Yang tertipu Diminta Untuk File APK Kemudian Ada Dibilang Kalau BCA Ada Perubahan Sistem Katanya Dari Per Transaksi 6500 Menjadi Paket Sebulan 65000 Katanya Mau Atau Tidak Nah Pasti Yang Jarang-jarang Transfer Bila Enggak Mau Ya Pencet Datanya Ket Capture Banyak Yang Terima Berita-berita Wah Ini Ada Link-link Harus Dipencet Nah Semua Data Itu Di mana-mana Belum Lagi Jangan Lupa Pada Saat Nasabah Misalnya Melakukan Belanja Di E-commerce E-commerce Peer-to-peer Dan Lain-lain Mereka Juga Diminta Untuk Memberikan Data-data Ini Dan Ada Yang Minta Mau Di Save Atau Enggak Password Nah Orang Mau Main Gampang Di Save Nah Save Itu Kemana Ke Tanda Petik E-commerce Ataupun Peer-to-peer Saya Enggak Mengatakan Disana Enggak Aman Tetapi Sekian Ratus Atau Sekian Ribu Yang Beredar Kita Enggak Tahu Apakah Ada Yang Betul-betul Sudah Komplis Saya Yakin E-commerce Yang Besar-besar Yang Punya Nama Pasti Sudah Well Protected Tetapi Di Luar Itu Kan Masih Banyak Peer-to-peer Yang Tanda Petik Baru Lahir Yang Tidak Siap Untuk Security-nya Nah Itu Adalah Tempat Sasaran Daripada Diambilnya Data-data Nasabah Belum Lagi Malware Yang Sebar Orang Ada Di Playstore Ada Di Appstore Appstore Relatif Aman Playstore Juga Demikian Tetapi Android Bisa Aplikasi Di Download Dari Macem-macem Sumber Waktu Di Download Itu Ada Bisa Masuk Malware Itulah Resiko Kita Akui Bahwa Data Nasabah Yang Dibocorkan Oleh Nasabah Sendiri Itu Bisa Beredar Di Mana-mana Itu Yang Dijual Di Duck Web Tapi Bukan Data Yang Diambil Langsung Dari BCA Nah Kalau Udah User ID Dan Password Itu Dimiliki Orang Lain Mereka Bisa Ngintip Data-data Itu Sebab Itu Anda Harus Ganti Password Sehingga Mereka Juga Tidak Masuk Untuk Melihat Data-data Tersebut Saya Pikir Yang Paling Singkat Adalah Penjelasan Seperti Itu Pak Andre Untuk Meyakinkan Dan Sampai Saat Ini Belum Pernah Ada Dana Nasabah Yang Terkuras Itu Kita Yakinkan Tidak Ada Satupun Nasabah Yang Terkuras Karena Beberapa Hari Ini Isu-isu Bahwa Data Itu Tersebar Di mana-mana Terbatas Informasi Ya Kita Tidak Bisa Apa-apa Karena Itu Adalah Data Yang Sudah Beredar Sebelumnya Tetapi Untuk Data Financial Itu Tidak Ada Yang Bocor Ataupun Terkuras Itu Untuk Meyakinkan Nasabah Bahwa Aman Tapi Advice Saya Adalah Untuk Merubah Password Dan Sekali Lagi M-Banking Itu Bisa Banyak Anda Mungkin Tidak Hanya Punya BCA Ada Bank ABC Katakan Anda Punya Jangan Semua Dibikin Sama Customer Supaya Gampang Password Disamain Di Semua Nah Satu Kali Semua Dites Sama Apalagi Ada yang Ekstrim Pakai Tanggal Lahir Untuk PIN Number Itu Gampang Sekali Karena Kita Tahu KTP Udah Seringkali Orang Diminta KTP KTP Anda Udah Tersebar Di mana-mana Boleh Dikata Karena Begitu Banyak Orang Yang Minta Udah Tidak Terjamin Lagi Tanggal Lahir Anda Itu Aman Jadi Jangan Sekali Pakai Password Itu Tanggal Lahir Ataupun PIN Tanggal Lahir Jangan Sekali Sekali Itu Dan Sering Coba Ubah Terus Itu Adalah Satu Habit Yang Memang Agak Repot Tapi Kan Lebih Repot Daripada Anda Tidak Pakai Mbanking Anda Harus Datang Ke Bank Bulat Balik Berapa Ongkosnya Anda Harus Ke ATM Kan Ongkosnya Jauh Lebih Mendingan Repot Ganti Password Doang Sebulan Sekali Seminggu Sekali Selesai Gitu Kan Saya Pikir Itu Terima kasih Jadi Guys Hati-hati Dengan Isi-isi Yang Beredas Saat Ini Memang Kalau Di Sosial Media Kita Tidak Bisa Kontrol Mungkin Pertanyaan Dari Jawaban Dari Pak Yaya Mungkin Kep Vera Kapan BCA Memang Super App Bank Kita Lihat Bank Sebelah Lain Saya Nggak perlu Ngomong Merek Sudah Mulai Nguarin Super App Bank Kalau BCA Kita Tahu Ada Mobile BCA Ada My BCA Itu Mungkin Ada Wacana Nggak Sibu Mungkin Walaupun Kita Tahu Jumlah Nasabah BCA Juga Nggak Kalah Besai Dengan Bank Yang Main Mungkin Ada View Untuk Pengembangan BCA Dalam Waktu Dekat Terutama Untuk Pengembangan Aplikasi Biar Nggak Kalah Dengan Bank Digital Katanya Walaupun Saya Bilang Bank Digital Belum Ada Yang Bisa Ngalain Bank Bank Besar Si Ya Terima kasih Anda Kita Ada My BCA Selain Mobile Banking BCA My BCA Ini Kita Terus Kembangkan Anda Menarik Sebenarnya Kalau Kita Cermati Nasabah Kalau Menggunakan M Banking Apa Yang Paling Sering Digunakan Ternyata Yang Paling Sering Digunakan Itu Kita Bisa Hitung Beberapa Fitur Transfer Biasa Transfer Antara Rekening Transfer Antara Bank Ada Top Up Menggunakan VA Atau Dia Bisa Atur Limit Kartu Kredit Dan Sebagainya Jadi Beberapa Fitur Fitur Yang Biasa Kita Lajin Gunakan Memang Di Super My BCA Hari Ini Ada Juga Yang Terkait Dengan Lifestyle Bisa Beli Tiket Dan Bisa Juga Bill Payment Bill Payment Sudah Banyak Sekali Bisa Bayar Kartu Kredit Uang Skoda Sebagainya Nah Disini Kita Terus Kembangkan Super Apps Sebuah Bank Tidak Bisa Kita Bandingkan Dengan Super Apps Kalau E-commerce Kan Kita Dan Kalau Misalnya Andrei Mau Beli Nasi Goreng Nggak Mungkin Ke Mobile Bank Bank Pasti E-commerce Karena Disitulah Ngatur Belinya Dan Sebagainya Jadi Mesti Dibedakan Super Bank Untuk Kebutuhan Transaksi Keuangan Di bank Nah Di BCA Kita Kembangkan Yang Paling Penting Adalah User Friendly Mudah Digunakan Aman Dan Juga Itu Semua Kebutuhan Transaksi Keuangan Itu Ada Di Dalam Mobile Banking Jadi Itu Menawarkan Banyak Kemudahan Hari Ini Ngatur PIN Perubahan PIN Tadi Pak Yaya Ngajurkan Sering-sering Mengubah PIN Itu Benar Sekali Karena PIN Kita Bisa Sama Mau Transaksi Apapun Di E-commerce Di mana-mana PIN Nya Cuman Satu Password Nah Itu Bisa Kita Atur Kartu Kredit Bisa Kita Atur Juga Melalui Mobile Banking Kemudahan Inilah Tentu Harus Kita Imbangi Dengan Keamanan Dara Bertransaksi Tahun Ini Kalau Masuk Mobile Banking BCA Sudah Menggunakan Biometrik Nah Itu Double Lagi Keamanannya Selain Nasabah Punya Tokson Punya PIN Atau Password Nah Itu Menggunakan Biometrik Untuk Face Reconnation Nah Disinilah Keamanan Bertransaksi Harus Dibarenin Dengan Kemudahan Dalam Bertransaksi Cukup Jelas Ya Teman-teman Jadi Kalau Misalnya Baca-baca Research Banyak Yang bilang Banyak Yang develop Aplikasi Ya Mungkin Ini Adalah Salah Satu Alasan Kenapa BCA Masih Menjalankan Aplikasi Yang lama Juga Di Paralel Dengan Aplikasi Yang Baru Nah Ini Kita Saya Ambil Beberapa Pertanyaan Dari Floor Nah Mungkin Pertanyaan Buat Pak Pak Tadi Banyak Yang Nanyain Pak Pak Lokengho Gimana sih Cet Mungkin Tips Untuk Build Position Saham Itu Pak Apakah Sekali Beli Langsung HK Atau Sekali Beli Langsung Jual Ini Cara Pak Lokengho Untuk Misalnya Membuild Portfolio Itu Apakah Butuh Waktu Sehari Atau Lama Pak Mungkin Bisa Dishare Pak Tentu Saja Kalau Saya Kan Membeli Saham Suatu Perusahaan Dalam Jumlah Yang Banyak Tentu Saja Saya Membelinya Secara Pelan Pelan Setiap Hari Pelan Pelan Jadi Perlu Waktu Yang Lama Untuk Mendapatkan Jumlah Saham Yang Banyak Saya Tidak Melakukan Sekaligus Satu Hari Karena Harga Saham Itu Akan Naik Kalau Harga Saham Itu Naik Tentu Kos Saya Jadi Mahal Jadi Saya Ingin Membeli Dalam Jumlah Banyak Tetapi Saya Membelinya Pelan Pelan Supaya Dapat di Harga Murah Terus Ya Bisa Saja Itu Belangsung Selama Sebulan 6 Bulan Baru Saya Dapat Jumlah Yang Sangat Banyak Jadi Saya Ingin Menemukan Saham Mercy Seharga Baja Itu Tentu Saya Tidak Mau Beli Sedikit Tentu Saya Akan Membeli Dalam Jumlah Yang Besar Tapi Belinya Itu Tentu Saya Harus Bertahap Karena Saya Ingin Membeli Dalam Jumlah Yang Bajak Sekali Tadi Ada Pertanyaan Apakah Sekaligus Atau Sedikit Sedikit Tentu Saja Kalau Kita Menemukan Mercy Seharga Bajai Kalau Uangnya Sedikit Harus Sekaligus Habisin Hari Itu Tapi Kalau Kita Belinya Cicil Sedikit Sedikit Itu Tentu Takut Harganya Naik Dan Kos kita Akan Akan Mahal Dan Juga Biasanya Orang Yang Membeli Sedikit Sedikit Itu Dia Tidak Tahu Apa Yang Dia Beli Tidak Tahu Apa Yang Dia Beli Sehingga Dia Belinya Bertahap Sedikit Orang Yang Tahu Apa Yang Dia Beli Tentu Dia Tidak Bisa Beli Secara Bertahap Tapi Dia Tentu Akan Beli Sekaligus Karena Takut Besok Akan Naik Kalau Dia Menemukan Perusahaan Yang Bagus Dan Murah Seperti Itu Kira Kira Begitu Pak Antra Terima kasih Baik Jadi Dengarkan Saran-saran Dari Pak Lo Untuk Build Satu Posisi Saya Buka Kolom Questions Ada Yang Menarik Ini Pertanyaannya Juga Ada Yang Nanya Dividend Payout Sudah Segitu Segitu Aja Kalau Kita Tahu Di Industri Perbankan Kalau Mungkin Dilihat Di Negara Barat Sistem Dividend Growth Model Either Dia Naikin Dividend Payout Atau Naikin Labah Ini Yang Tanya Kok Dividend BCA Segitu Segitu Aja Pak Apakah Ada Wacana Untuk Menaikan Sampai Tertinggi Semaksimal Mungkin Untuk Dividend Payout Jadi ROI Nya Makin Bagus Ya Terima kasih Pertanyaan Saya Kira Kalau Dilihat Track Record Daripada Dividend Payout BCA Itu Selalu Juga Trendnya Sama Seperti Profitability Kita Dulu Seingat Saya Masih Di bawah 50% Dividend Payout Terakhir Kalau Tidak Salah 62% Bu Vera Bahwa Kedepan Kalau Kita Punya Car Makin Kuat Itu Makin Besar Kemungkinan Untuk Kita Bisa Tingkatkan Dividend Payout Tetapi Seperti BCA Kalau Gaya BCA Kan Selalu Slowly Bersiur Jadi Tidak Mau Kaget Kagetan Tahun Ini Bisa 89% Tahun Depan Turun 65% Kita Tidak Mau Sesuatu Yang Tidak Konsisten Jadi Kita Akan Jaga Trendnya Sedapat Mungkin Bisa Memaksimize Atau Mengoptimize Dari Kapital Kita Dan Kita Yakin Percaya Terutama Negara-negara Di Perbankan Juga Harus Mempunyai Kekuatan Kapital Kalau Kita Terlalu Besar Dividend Payout Bisa Diberikan Catatan Juga Dari OJK Kenapa Terlalu Besar Jadi Kita Rasanya Dengan Kenaikan Yang Konsisten Sudah Mencapai 62% Dan Kemungkinan Kedepan Tetap Kita Bisa Tingkatkan Jadi Sesuai Dengan Kenaikan Sahab BCA Juga Saya Masih Ingat Waktu Oktober 2021 Kita Stock Split Waktu Itu Kalau Saya Tidak Sama 35.000 Satu Jadi Equivalent 7.000 Jadi Itu Tidak Lama Lama Banget Oktober 2021 Baru Dua Tahun Nah Itu Sekarang Sekitar 9.000 Dari 7.000 9.000 Berapa Persen Lumayan Jadi Jangan Hanya Melihat Dari Segi Dividend Dividend Pasti Kita Tingkatkan Dan Sesekali Menikmati Capital Silahkan Biasa Biasa Orang Punya Portfolio 100 Ya 10 Dia Nikmati Dulu Capital Gain Siapa Tahu Ada Koreksi Harga Dia Beli Lagi Tapi Kalau Ketinggalan Kereta Ya Risiko Masih Ada 90% Yang Disimpan Jadi Teorinya Ya Begitulah Saya Pikir Pak Lo Tadi Kan Udah Menyampaikan Kalau Mau Beli Sedikit Sedikit Kecuali Memang Modal Segitu Ya Beli Pada Saat Tadi Ada Lihat Pertanyaan Apakah Internet Banking Gitu Sih Wah Sih Banget Anda Punya Token Token Yang Anda Pegang Itu Gak Mungkin Dicolong Kecuali Anda Kasih Orang Dekat Atau Apa Tentu Bisa Tapi Selama Token Ada Dipegang Itu Kan Harus Ada Aplikasi Satu Aplikasi Dua Itu Gak Mungkin Dijebol Dari Luar Gak Ada Karena Mereka Gak Punya Token Itu Pasti Aman Pasti Safe Sedikit Tambahkan Juga Kayak Tadi Ditanyakan Ibu Fera Kenapa Kita Ada Mbanking Ada My BCA Ya Kalau Mau Super App Sebenernya Lihatlah Di My BCA Tapi Kita Mendengar Suara-suara Dari Nasabah Senior Mereka Tadi Seperti Ibu Fera Katakan Mereka Hanya Lihat Saldo Transfer Hanya Yang Simple Dia Gak Mau Pusing Ada Super App Capek Katanya Gue yang Punya Duit Gue yang Ngatur Jangan Gue yang Diatur Jadi Mereka Masih Tetap Hobi Dengan Mbanking Kita Gak Mau Karena Kita Prinsipnya User Friendly User Mau Apa Kita Nuhi Jadi Banyak User Yang Masih Menginginkan Mbanking Yaudah Silahkan Pakai Aja Mereka Juga Buat Transfer Saldo Mainly Gak Perlu Yang Fancy Fancy Jadi Mereka Lebih Suka Banking Nah Tapi Bagi Mereka Yang Mau Lebih Advanced Kita Sediakan Menu Yang Betul Fine Dining Istilahnya Silahkan Disitu Banyak Sekali Bisa Explore Yang Lebih Jadi Approach Kita Nasabah Begitu Pak Oke Thank you Pak Atas Penjelasannya Mungkin Last Question Buat Pera Ini Mungkin Sekalian Juga Tadi Ngomongin Defend Pay Terus Tadi Saya Lihat Banyak Kapan Corporate Action Nah Mungkin Disambungin Aja Nih Kalau Misalnya Saya Biasanya Suka Dengar Kalau Investor Asing Selalu Bilang Oh BCA Leverage Kecil Modalnya Kebesaran Itu Kalau Dari Bu Vera Sebagai CFO Biasanya Jawabnya Gimana Bu Apakah Mau Melakukan Aposisi Atau Misalnya Ada Perusahaan Target Bisnis Yang Mau Dibel Ada Plan Corporate Action Gak Si Bu Kedepannya Saat Ini BCA Kita Banyak Fokus Di Organic Growth Kalau Untuk Akuisisi Atau Ada Portfolio Mau Diberi Rasanya Tidak Tidak Banyak Yang Available Dan Untuk Pertumbuhan Sendiri Kita Seperti Tumbuh Kredit Setahun Sendiri Kalau Tumbuh 12% Itu Aja Sudah Hampir 100 Stake Satu Tahun Itu Net Growth Jadi Saya Pikir Dengan Kualitas Daripada Liquiditas Kasa Saat Ini Dan Pertumbuhan Ekonomi Kedepan Modal Itu Sangat Kita Upayakan Untuk Mendampingi Pertumbuhan Yang Sehat Karena Kita Tahu Ekonomi Juga Tidak Selalunya Bagus Ada Soalnya Pada Saat Pandemi Dua Tahun Terakhir Saat Pandemi Investor Mere Bertanya Modal Bank Itu Harusnya Di Atas 25% Nah Sekarang Kalau Setelah Pandemi Lewat Investor Tanya Lagi Modalnya Kenapa Tinggi Nah Begitulah Kalau Investor Bisa Berputar Dengan Cepat Sekali Tapi Saya Pikir Yang Paling Penting Dalam Hal Ini Adalah Bagaimana Management Terus Menjaga Kinerja Yang Baik Kinerja Yang Baik Harus Didampingi Dengan Modal Yang Cukup Apalagi Kita Bank Karena Perubahan Ekonomi Itu Bisa Anytime Seperti Pandemi Tidak Ada Yang Bisa Kita Gak Ada Kepikiran Tapi Kalau Modalnya Gak Kuat Gak Mungkin Kita Bisa Bisa Tumbuh Juga Selama Pandemi Dan Bagaimana Pembentukan CKPN Itu Tentu Harus Didukung Dengan Modal Yang Cukup Jadi Itu Si Oke Kita Punya Return On Equity 24% Kita Kembali Modal Tentu Si Kita Dapatkan Yield 24% Ya Bisa Kalau Modal Tapi Kebanyakan Investor Begitu Dapat Balik Duitnya Dia Invest Kiri Kanan Depan Belakang Oh kok Yieldnya Ternyata Kurang Dari 24% Jadi Mendingan Tetap Aja Di BCA Kalau Kita Bagi Terlalu Banyak Juga Sepertinya Nanti ROI Kita Besar Karena Kita Kecilin Modal Kan Sama Juga Bohong Nggak Mau Begitu Profit Is Profit Kalau Kita Profit Gede Buktikan Kenapa Mesti Dibagi Banyak Banyak Gitu Kan Saya Kira 1 Rupiah Taruh Investasi Di BCA Itu ROI 25% Hari ini Berapa Kali Dibandingkan Dengan Return Yang Lain Pengalaman Kita Luar Biasa Teman Sista Company Juga Ya Rasa Bisnis Cukup Berat Memang Jadi Lebih Baik Kita Fokus Di BCA Sendiri Kita Bisa Buktikan Bahwa Return Itu Bagus Oke Thank you Mungkin Last Question Untuk Pak Lo Tadi Kita Ngomong ROI 25% BCA Nah Buat Pak Lo Kalau Cari Bisnis Yang Di Top Of Mind Pak Lo Itu Kalau Cari Bisnis Itu Apa Si Pak Perbankan Atau Cari Perusahaan Perusahaan Diluar Jasa Multifinance Karena Kadang-kadang Kalau di ISG Kita Lihat Dalam Mungkin Hampir 20 Terakhir Yang Paling Perform Itu Ya Bisa Dibilang Stabil Perbankan Kalau Pak Lo Melihat Perbankan Itu Kesannya Mahal Atau Murah Pak Mungkin Bisa Dishare Ke Teman-teman Yang Pengen Tahu Filosofi Pak Lo Dalam Berinvestasi Itu Bagi Saya Pribadi Sektor Perbankan Itu Adalah Sektor Yang Terbaik Buat Saya Karena Kalau Kita Lihat Laba Dari Bank-bank Di Indonesia Maupun Di luar Negeri Itu Semuanya Besar-besar Semuanya Besar-besar Tidak Bisa Perusahaan Yang Lain Itu Bisa Menandingi Bisa Lebih Besar Dari Labanya Perbankan Bank-bank Seperti BCA Atau Bank Mandiri BRI Atau Bank-bank Swasta Yang Asetnya 20 300 Sampai 300 Triliun Itu Labanya Besar Semua Seperti BCA Mungkin Di tahun 2023 Labanya Bisa Tembus Di atas 50 Triliun Coba Cari Perusahaan Mana Yang Bisa Labanya Sebesar Itu Tentu Sulit Sekali Jadi Bagi saya Sektor Yang Terbaik Adalah Perbankan Saya Sendiri Pun Terdaftar Di Beberapa Bank Swasta Di Annual Report Itu ada Nama saya Jadi Saya Sangat Menyukai Sektor Perbankan Karena Bagi saya Sektor Perbankan Adalah Sektor Yang Terbaik Karena Dia Bisa Membukukan Labai Yang Besar Lebih Dari Perusahaan Yang Lain Sektor Sektor Yang Lain Demikian Padre Good Insight Dari Pak Loh Jadi Teman Sektor Perbankan Memang Seperti Pak Ya Kalau Mau Beli Barang Bagus Di Menteng Ada Yang Rumah Di Menteng Kalau Bang Sanam Yang Sedikit Kecil Ada Relatif Semuanya Mungkin View Last Work Dari Pak Yaya Fera Dan Pak Loh Untuk Teman Di IG Live Malam Ini Ya Kalau Dari Saya Sebagai Investor Ya Saya Juga Tidak Menganjurkan Oh Beli Saham BCA That You Only One Enggak Tetap You Harus Punya Basket Of Investment Ya Ada Saham Ada Obligasi Ada Rupiah Ada Dolar Macem-macem Ya Jadi Reksadana Jadi Anda Tidak Boleh Taruh Investasi Anda Di Satu Tempat Saja Jadi Harus Tetap Dipilah Tetapi Memang Harus Pilih Mana Yang Anda Mau Koleksi Itu Aja Untuk Teman-teman Investor Semua Terima kasih Terima kasih Pak Yaya Tim Fera Saya cukup Kali Ya Pak Andre Oke Pak Ada Satu Saran Lagi Pak Mempunyai Pendapat Yang Berbeda Dengan Pak Yaya Kalau Pak Yaya Mengajarkan Diversifikasi Saya Orang Yang Tidak Suka Diversifikasi Yaitu Kalau Kita Tahu Ini Mercy Seharga Bajai Tentu Kita Tidak Bisa Beli Yang Lain Pasti Uang Kita Didorong Semua Di Situ Kalau Kita Tahu Sektor Perbankan Itu Ada Sektor Yang Terbaik Tentu Kita Males Untuk Diversifikasi Sektor Sektor Yang Lain Karena Kita Sudah Tahu Ini Sektor Yang Terbaik Tentu Kita Akan Dorong Uang Kita Itu Dalam Jumlah Besar Kesana Jadi Saya Lebih Suka Konsentrasi Konsentrasi Orang Yang Tahu Apa Yang Dia Lakukan Membuat Dia Tidak Bisa Melakukan Diversifikasi Ketika Dia Menemukan Berlian Yang Dijual Harga Di Harga Kerikil Tentu Dia Tidak Bisa Diversifikasi Dia Harus Dorong Seluruh Uang Itu Kedalam Investasi Itu Demikian Pak Andre Oke Very insightful Thank you Sekali Pak Lo Atas Masukannya Jadi Teman-teman Ada Tim All in Ada Tim Diversifikasi Semua Sama Yang penting Kita Bisa Cuan Semua Jadi Thank you Teman-teman Thank you Pak Yaya Bu Fera Pak Lo Atas Waktunya Satu Jam Yang Sangat Menyenangkan Semoga Lain Kali Kita Bisa Berkumpul Kembali Bagi Insight Tentang BCA Atau Tips Investasi Yang Lain Kalau Sampai Sampai Jumpa Teman-teman Terima kasih Pak Yaya Fera Pak Lo Terima kasih Pak Yaya Bu Fera Pak Andre Selamat 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 Terima kasih Terima kasih selamat menikmati